Sidang Perdana Praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 24 Juni 2024, lalu ditunda gegara Polda Jabar tak hadir. Pihak Polda Jabar baru-baru ini mengaku jika ketidakhadirannya gegara ada agenda lain yang sudah terjatual sebelumnya. Hal ini disampaikan Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Dima Polda Jabar pada Selasa, 25 Juni 2024, malam. Kata dia, pihaknya dipastikan bakal hadir pada agenda sidang selanjutnya yang dijadwalkan 1 Juli 2024 mendatang. Ia mengaku jika pihaknya telah menyiapkan materi untuk persidangan. Di waktu yang sama, ratusan warga-warga kampung Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, menggelar aksi doa bersama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kebebasan moril Pegi Setiawan yang dituduh sebagai dalang dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Para warga hingga kini masih meyakini jika Pegi tak bersalah dan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain doa bersama, warga turut melakukan long march dengan membawa spanduk bertuliskan dukungan untuk Pegi Setiawan dan terpidana lainnya yang saat ini tengah menjalani masa tahanan. Selain itu, pada lokasi aksi, terlihat juga spanduk dan poster yang terpampang di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, yang menyerukan pembebasan Pegi Setiawan dan para terpidana lainnya. Ketua RW 10 Kelurahan Karya Mulia, Basari menuturkan jika aksi ini merupakan bentuk spontanitas warga yang menganggap polisi telah melakukan salah tangkap. Basari pun menjadi satu di antara warga yang meyakini jika Pegi dan terpidana lainnya bukanlah pelaku sebenarnya. Di sisi lain, Kartini, ibu kandung Pegi Setiawan, ikut mengapresiasi aksi solidaritas yang dilakukan ratusan warga ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.